Intro Halo, kita langsung di Pulau Bangka Kalo ke Pulau Bangka gak lengkap dong rasanya kalo kita gak jalan-jalan ke pantai. Hari ini aku lagi ada di Pantai Pasir Padi. Pantai Pasir Padi ini gak jauh dari Kota Bangka Pinang. Sekitar 15 atau 20 menit kalian udah bisa sampai disini. So ini salah satu pantai terdekat di Kota Bangka Pinang. Kalo di pantai ini kita bisa jalan-jalan main pasir disini sama anak-anak sama keluarga Atau yang mau pacaran juga enak loh disini karena ini gak gitu jauh. Nah biasanya sih orang-orang disini juga gak harus berkendala pakai mobil ya. Jadi dari Kota karena sangat dekat banyak juga yang naik motor bisa datang kesini. So kalo kalian lagi jalan-jalan ke Pulau Bangka lupa main ke Pantai Pasir Padi. Pantai Pasir Padi ini pantainya luas banget. Kalian bisa lihat dari sini cukup jauh ya baru ke lautannya. Jadi kalian bisa puas main pasir disini. Dan pasir disini tuh pasirnya putih jadi enak ya sambil duduk-duduk. Kalian bisa pesan es kelapa dan sepanjang pantai ini banyak banget pedagang-pedagang yang menjual kelapa muda. Nah kalian bisa pesan dan harganya juga terjangkau sekitar 15.000 rupiah untuk satu buah kelapa. Nah gak cuma kelapa muda ada juga jagung bakar, empe-empe, otak-otak, jajanan khas bangka lainnya. Jadi sambil satu santai duduk di pinggir pantai kalian bisa sambil cemil-cemil makanan disini. Jadi hari ini selain aku jalan-jalan ke pantai, aku mau ajak kalian makan di satu restoran yang udah cukup lama disini ya. Restoran ini berdiri sekitar tahun 2000. Nah namanya New Biru Laut. Kalau dulu namanya Biru Laut. Kalau sekarang karena manajemennya udah berganti sekarang namanya New Biru Laut. Restoran New Biru Laut ini bener-bener terletak di pinggir pantai. Jadi kalau sambil makan disini view-nya tuh bisa ngeliatin pantai. Enak banget kan sambil makannya yang enak. Makan seafood dan makanan khas bangka lainnya kalian bisa sambil melihat pantai. Nih kalian lihat di belakang aku kan disitu tuh restorannya. Nah dia ada bikin juga tuh pondokan yang di tepi pantai. Nah kita bisa duduk disitu nanti sambil melihat view-nya pantai. Ini makanan kita udah datang. Di New Biru Laut ini kita pesennya ikan bakar singkur. Nah kita pesennya agak beda ya. Nah kalau di bangka ini biasanya kalau kita makan ikan bakar itu gak pakai bumbu. Nah plain begini aja polos bener-bener ikan yang segar dibakar. Jadi kita bisa bener-bener bisa rasain nanti apakah ini ikan bener-bener fresh apa enggak. Lauk yang kedua ini kita pesennya lokan lempah kuning. Nah kalau untuk masakan lempah kuning ini bisa macam-macam ya. Ada ikan lempah kuning, seafood lempah kuning. Yang maksudnya tuh cumi udang campuran berbagai jenis seafood gitu. Nah atau juga bisa juga lokan ini. Lokan ini tuh sejenis kerang ya. Dan setelah aku lokan ini biasanya tuh adanya di perairan daerah Sumatera. Seperti di Pulau Bangka ini. Yang ketiga aku pesen sayurannya. Ini Alar Keladi. Alar Keladi ini kayaknya khas Bangka deh. Karena aku belum pernah nemu di daerah lain makanan ini. Jadi kalau mau makan Alar Keladi ya aku harus pulang Bangka dulu. Yuk kita mau makan. Sebelum makan kita doa dulu ya. Amin. Nah mau makan disediainya dua macam saus. Kita lihat ya ini apa ya. Oh yang pertama dia ngasihnya ada kecap. Kecap manis yang dikasih cabe. Yang kedua wah ini favorit aku nih. Sambal saus terasi. Mantep banget ya ini kental banget. Kalau aku makan seafood pasti temannya ini. Aku tuang dulu. Sambal terasinya. Yang pertama kita mau makan ikan bakar singkurnya. Hmm harum ya. Kalau ikan fresh yang dibakar itu tanpa bumbu kita bisa rasain. Ikannya bener-bener fresh apa enggak. Masih harum banget. Harum freshnya ikan segar yang dibakar. Dengan cocolan saus terasinya. Hmm. Sos terasinya enak banget. Kental. Hmm pedasnya tuh pas. Ada rasa manis-manisnya. Terus harum terasi bangkanya tuh. Memang khas banget dah. Enggak amis. Ikannya masih fresh banget. Kalian bisa lihat. Ini tuh kering ya. Enggak berlendir. Bersih. Itu ikannya masih fresh. Terus harumnya itu masih segar. Ini kalau bakarnya pas enak nih. Jadi daging itu tidak terlalu kering. Jadi ketika kita makan itu masih lembut-lembut gitu. Moist. Ini bakarnya pas. Nah kalau kalian makan ikan singkur ini harus hati-hati ya. Karena ternyata durinya lumayan banyak. Jadi di bagian daging tengahnya itu ada di tengah-tengahnya itu ada durinya. Kalau ikan bakarnya di bangkai itu bakarnya memang nggak terlalu kering ya. Sehingga rasa manis dari ikan itu masih berasa. Yang kedua aku mau makan alat keladi nya. Alat keladi ini merupakan salah satu jenis sayuran yang khas bangka ya. Enak. Yang pakai bumbunya itu. Begit banget. Kaya banget bumbunya. Bawang. Kayaknya sih pakai terasi juga. Alat keladi ini masaknya susah-susah gampang ya. Jadi kalau orang yang nggak ngerti cara masaknya. Itu ketika kita makan tuh bisa gatal di lidah. Tapi kalau mereka ini udah profesional banget. Jadi ketika kita makan tuh nggak gatal. Nah selainnya aku mau makan wak yang ketiga. Ini yang bener-bener khas makanan bangka ya. Lempah kuning. Satu porsi mangkok sebesar ini tuh harganya cuma 60 ribu rupiah loh. Ini bisa buat porsi 4-5 orang lah. Aku mau seruput kuah dulu dari cangkang wakan. Segar ya. Ini kalau masak lempah kuning ini tuh khasnya pasti dia pakai serai yang banyak. Ini kalian bisa lihat nih. Banyak banget. Masih serainya di sini. Ada asamnya. Jadi segarnya tuh udah segar dari asam jawa. Enggak. Kalau di sini dia nggak pakai nanas ya. Ini yang kalau lempah kuningnya di sini dia murni dari asam-asam jawa. Ini lokan yang cukup gede nih. Aku melepasin dagingnya. Wakannya enak itu yang ukurannya sedang-sedang aja ya. Jadi kalau terlalu besar pun tekstur daging itu terlalu alat. Jadi susah untuk kita ngunyahnya. Ini kalau yang ukurannya sedang, kecil sedang itu lebih enak buat kita makan. Ini teksturnya tuh agak berbeda dari kerang darah. Kalau lokan ini dia dagingnya itu agak lebih tebal. Jadi ada tekstur sedikit kenyal-kenyalnya gitu. Kalau makan lokan yang pakai ini itu serunya kita bisa makan. Kita bisa serumput kuahnya tuh pakai cangkang kayak ini. Itu kenikmatan tersendiri. Abis makanya kita mau minumnya segar-segar dulu. Kelapa muda fresh. Jadi pohonnya ini ya. Kalau air kelapa yang segar itu udah ada rasa taste-taste manisnya kan. Sehingga kita nggak perlu kasih gula pun udah enak. Terima kasih udah nemenin kita jalan-jalan di pantai pasir tadi. Terus kita udah selesai makan di restoran New Biru Laut. See you on the next video. Bye-bye.